Intro Bunga Indah Ketua RKLA atau Rumah Komunikasi Lintas Agama mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan menjelang pelaksanaan pemilu 2019. Karena saat ini banyak penyebaran berita-berita bohong atau hoax, fitnah dan ujaran kebencian yang tersebar di media sosial yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut dikatakan Bunga Indah di hadapan ribuan masyarakat yang hadir dalam acara doa bersama di halaman Istana Maimun Medan, Sumatera Utara. Selain itu dalam menjelang pelaksanaan pemilu 2019, Bunda juga mengatakan tidak perlu saling menjelekan pilihan calon pemimpin Indonesia masing-masing dan agar memilih sesuai dengan hati nurani tanpa memfitnah calon lawan apalagi membawa isu agama. Acara doa bersama ini diikuti sejumlah tokoh agama dan etnis di Sumatera Utara yang sama-sama berharap dalam doa agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan aman, damai, dan tentera. Para tokoh agama dan etnis ini juga mendoakan agar pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin dapat memimpin Indonesia pada 2019-2024. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!